Sapi jenis limusin dengan berat lebih dari 1,1 ton milik warga di Kabupaten Probolinggo akhirnya menjadi sapi kurban pilihan Gubernur Jawa Timur, Hofifa Indar Parawansa. Setelah tahun sebelumnya sapi bromo bernama Selamet dibeli Presiden Joko Widodo untuk kurban, pada tahun ini sapi lereng bromo dibeli Gubernur Jawa Timur, Hofifa Indar Parawansa untuk kurban. Sapi bernama ganong jenis limusin milik Agus Suprianto warga Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo akhirnya menjadi pilihan Gubernur Jawa Timur setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan medis, baik Dinas Peternakan Provinsi maupun Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo. Selama dirawat, sapi berbobot lebih dari 1,1 ton ini ditempatkan di kandang belakang rumah, tepatnya di sekitar lereng gunung bromo. Selain udara yang sejuk, pemberian pakan ditambah asupan vitamin terus dijaga. Tidak hanya itu, agar terhindar dari virus PMK, saat ini ganong sudah diberi vaksin PMK. Selama perawatan, sapi berusia 3 tahun ini tidak selalu ditempatkan di dalam kandang saja. Pagi dan sore, ganong rutin diajak keluar kandang untuk sekedar jalan-jalan di sekitar rumah. Pemilik sapi tidak menyangka orang nomor satu di Jawa Timur akhirnya memilih sapinya untuk kurban. 32 bulan. Apa, ini untuk sapi untuk kurban siapa ini? Untuk gubernur di Jawa Timur. Awalnya mengetahui dibeli gubernur melalui, prosesnya seperti apa mungkin? Prosesnya itu, awalnya itu ya, apa, dicek dulu, terus kesehatan, gitu, terus berat-beratannya berapa, gitu. Apakah juga sering ikut lomba? Belum pernah, mas. Belum pernah? Ya, belum pernah. Untuk beratnya sampai berapa ton mungkin? Kenapa? Beratnya berapa ton? Beratnya 1,1. Jawa Rumah. Untuk jenis-jenis? Jenisnya di musik. Ini rencananya kapan dibawa ke Surabaya? Insya Allah besok. Besok apa, tanggal 27. 27 kan? Rencananya pada hari Kamis sore, Ganung akan diberangkatkan ke Masjid Al-Akbar, Surabaya. Farid Fahlevi, JTV Selamat menikmati.